Intro Rombongan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina Estroad Area yang dipimpin oleh Spesial Envoy BIMP Eaga Sabah dan penasehat yang amat terhormat Ketua Menteri Sabah Tan Sri Datuk Seri tiba di Kepupaten Pindrang dan disambut langsung secara hangat oleh Menteri Pindrang Andri Irwan Hamid Rombongan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina atau BIMP Estroad Area atau Eaga tiba di Kepupaten Pindrang pada selasa 23 Agustus 2022 Mengawali kunjungannya Rombongan yang dipimpin oleh Spesial Envoy BIMP Eaga Sabah dan penasehat yang amat terhormat Ketua Menteri Sabah Tan Sri Datuk Seri Panglima Pendikar Amin Haji Mulia disambut langsung secara hangat oleh Bupati Pindrang Irwan Hamid di kantor Bupati Pindrang Dalam sambutannya Bupati Pindrang Andri Irwan Hamid berharap kunjungan ini akan memberikan dampak baik bagi kedua belah pihak dalam pencejakan kerjasama antar keduanya Selain itu Bupati Pindrang Andri Irwan Hamid juga menerangkan keadaan demografi dan biografis ke Bupaten Pindrang di mana setiap kecamatan memiliki potensinya masing-masing yang menunggu untuk diolah Bupati Pindrang Andri Irwan Hamid juga mengucapkan selamat datang di Bumila Sinrang kepada Tan Sri Datuk Beliau berharap kunjungan Tan Sri dan seluruh rombongan bisa membuka jalinan kerjasama ini kunjungan Tan Sri Datuk Sri Paklima Patikan Amin Haji mulia berada di Pindrang menjajari ini menjajari apa-apa yang bisa dikerjasamakan antara Sabah dengan Kabupaten Pindrang beliau membawa beberapa hubungan termasuk beberapa usaha yang ada di wilayah Sabah tentu yang kita lakukan awal adalah MOU MOU ini belum kita secara detailkan apa-apa yang perlu kita lakukan nanti perjanjian kerjasama karena kita masih akan melakukan beberapa diskusi apa-apa yang bisa dikerjasamakan antara Sabah dengan Kabupaten Pindrang yang jelas lebih awal pemerintah daerah sudah istilahnya kalau menjual ya kita menjual proteksi wilayah yang kita miliki dan tentu inilah yang akan dievaluasi yang akan dipelajari oleh pemerintah Sabah dengan teman-teman bisnis dari Sabah kira-kira yang mana insya Allah yang akan dipokuskan yang mana yang akan didetirkan untuk dikerjasamakan antara pemerintah Kabupaten Pindrang tentunya dengan teman-teman dari Sabah ini dan dikontenir oleh BMP IEG ini yang menjadi pembicaraan ini yang masih menjadi pembicaraan jadi tentu belum ada yang dikir yang mana yang kita fokuskan dan dikerjasama tapi kami sudah beri kembali bahwa Pindrang ini memang 70% adalah daerah atau wilayah pertanian tentunya ditunjang dengan penggunaan dan perikanan tentu ditambah dengan sektor destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pindrang itulah yang saya paparkan dan tentunya insya Allah mudah-mudahan ada tindak lanjut daripada MOU yang dilakukan pada pagi hari ini dalam kegiatan ini turut hadir unsur Forkopimda Kepala OPD Direktur Perusda Karya dan sejumlah tamu undangan lainnya kegiatan kunjungan ini ditutup dengan penanda tanganan MOU kerjasama antara kedua belah pihak Dari Kabupaten Pindrang Tim Liputan mengabarkan Terima kasih